Saya meriakan Matrasah Senawiyah Swasta Harapan Bangsa Kabupaten Aceh Barat mewisuda 132 siswa dan siswi yang telah menyelesaikan pendidikan Senawiyah dan mampu mengazai beberapa bahasa asing Acara ini dihadiri langsung Kepala Kantorawileh Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr. Andes Azhari dan Kemenang Aceh Barat serta para penjabat di ruang lingkup Kementerian Agama Aceh Kepala MTS Harapan Bangsa Faisal menyampaikan selain kurikulum wajib nasional di sekolah ini juga menyediakan pelajaran berbahasa asing hingga digunakan juga dalam berbagai aktivitas persekolahan Karena itu MTS Harapan Bangsa saat ini menjadi sekolah favorit yang paling banyak diminati Kondisi ini membuat sekolah setiap tahun harus membatasi jumlah penerima siswa baru Menurut penjelasan dari Kankemenang Provinsi Aceh Dia sangat bangga melihat kondisi sekolah walaupun masih berstandar swasta namun proses pelajarannya sudah berstandar internasional Kita dari pihak kantor wilayah akan berupaya untuk mengajukan usulat ke pusat sesuai dengan permintaan dari pihak madrasah dan Kepala Kantor dan Agama Republik Aceh Barat Kita pahami bahwa untuk mengusulkan penegrian satu madrasah dibutuhkan cara-cara yang perlu dilengkapi Bila acara ini sudah termenuhi maka kita akan menurutkan dan kita akan menurut jawaban dari pusat Apakah ini mendapat peluang untuk penegrian atau masih dihubung daun-daun beribunan Mengingat keterbatasan penegrian madrasah Kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat Samsul Bahari juga menyampaikan rasa bangganya kepada sekolah tersebut Sebab mampu mencetak lebih dari 70% pelajar itu mampu berbahasa asing MTA diharapkan bangsa Gubernurian Agama Karena disini juga diajarkan beberapa bahasa internasional Seperti bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Korea, dan bahasa Arab Jadi dengan penggunaan empat bahasa ini diharapkan masyarakat di sekitar Aceh Barat dan di kubatan lain Tertarik untuk menyekolahkan anaknya di harapan bangsa Sekolah ini sudah diminati oleh seluruh siswa-siswi Bukan hanya dari warga Kabupaten Aceh Barat Semata Tetapi juga dari masyarakat wilayah pantai barat seperti Aceh Jaya, Nagandraya, dan juga Kabupaten Simelu Sekolah ini menerapkan metode pembelajaran yang berbasis internasional sehingga sangat diminati Dari Malabuh, Anwarinus, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!